Ini hidup saya ini Maretnya kenakalan remaja yang tak terlepas dari tindak kriminalitas saat ini Membuat tersah para orang tua sehingga hal itu menjadi pokok pemikiran bersama Untuk menetralisir serta mengurangi aktivitas berbau negatif Atas hal itulah pemerintah kebupatan Putai Kartanegara akan menggelar gerakan mengaji Bagi remaja di sejumlah wilayah dikukan dari perkotaan hingga pelosok pedalaman Dengan digelarnya gerakan mengaji itu sendiri Agar dapat memberikan ilmu pengetahuan agama maupun spiritual bagi remaja Sehingga hal tersebut bisa mengurangi kenakalan remaja Dorongan pemerintah daerah yang melalui SKPD pemuda dan olahraga Bagaimana kita menciptakan olahraga-olahraga tingkat desa ini bisa kembali Sehingga hal-hal seperti itu kenakalan remaja Bisa kita minimalisir, kalau kita menghilangkan agak sulit juga prosesnya Tapi ada upaya kita meminimalisir, mengurangi terus Tapi memang nanti rencana kerjanya harus dibuat secara sistematis, terstruktur, terukur Saya selalu berharap berpikirnya begitu nanti ke depannya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selain memberikan program gerakan mengaji Juga membuka ruang kepada remaja untuk berkreasi dan berinovasi Di organisasi kepemudaan Sehingga menciptakan pemuda mandiri serta membuka lapangan pekerjaan Remkep Kukar juga berharap dengan adanya peran serta orang tua Untuk turut aktif mengawasi kegiatan anaknya Saat berada di luar rumah dan selalu memberikan pandangan terbaik Kuna terhindar dari tindak kriminalitas Dari Kutai Kartanegara, bagian Humas dan Protokol melaporkan